Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman kusumakusnya para penghubi elektronik ya berjumpa lagi dengan channel kami dari savako audio jadi ini tadi saya akan mereview kipas jadi ini ada kipas punya tetangga lagi rusak dan suruh melihat untuk memperbaiki jadi disini saya akan memberitahukan pada teman-teman merek upahnya ada Miyako ini mati total loh ceritanya mati total dihidupin gak hidup dan nanti akan saya memberit ngasih tahu kepada teman-teman caranya untuk memperbaikinya seperti apa kira-kira apa yang rusak ya kan Oke sebelum kita lanjutkan dulu jangan lupa untuk subscribe dan like ya kiranya ada manfaatnya pada tutorial kali ini sesuai ya saat teman-teman membuka kipasnya jadi ini berlaku semua kipas ya sama saat teman membuka kipasnya ya kan diurut dulu kabel-kabelnya ya kan kira-kira kabelnya ada yang putus apa enggak dan setelah itu teman-teman bongkar dulu mesinnya mesinnya kebakar apa enggak ya kan cara perbaiknya seperti itu nanti kalau udah udah di cek di sini enggak kebakar nanti baru kita cek jalurnya ini dari kabel yang ada empat biji nih karena ada ground satu ground yang tiga ini kalau nilainya 123 ya jadi pelan agak cepet dan cepet nah itu nanti kita cek pakai bulan lampu oke lurutlah nanti kita cek dulu ya ntar kalau udah eh kalau kita cek pakai bulan lampu kok dia bulan lampunya nyala-nyala tapi ini enggak muter berarti dia konslet tapi dia lilitanya udah harus diganti tapi kalau dia nanti kita cek di bulan lampu ya kan yang tiga ini dicek di bulan lampu bulan lampunya bisa nyala-nyala tapi enggak terang ya kan tapi ini muter ya kan berarti dia masih bisa anak mungkin dipastikan kerusakannya dia fusonya putus lor di dalam jadi di dalam kalau yang produk-produk bagus-bagus ini dia ada fusonya lor kecil ini jadi fusonya itu putus ya mungkin jalan satu-satunya tidak usah diganti langsung di di paralel aja seperti itu loh biasanya begitu lor nah ini saya berbagi tip pada teman-teman ya kan yang hobi audio ketika lu punya kayak kipas apa ya kan seperti ini terus rusak jangan bawa ke tukang itu lor bongkar sendiri aja lor itu lor ya kita cek dulu lor ya kita cek di eh eh lampu ya langsung ikutin aja lor ntar lor ya oke lor ya ini sudah saya pasang sekarang udah kita mau cek jadi ini nanti akan kita tes pakai bulan lor cara satunya seperti ini kita tes dulu untuk kipas kipas kita ini ya kita langsungkan ke lampu bulan itu jadi ini nah ini sistemnya bulan ini ya dia hidup jadi kalau dia ini nanti kita alirkan kesini seandainya ini kongselet dia nggak akan jeplek lor PLN ini ini fungsinya untuk eh bulan ini nah sekarang kita tes dulu ini tadi kan beset tes langsung nggak hidup lor nanti kita tes di jalurnya ini yang terhubung ke lilitan kalau kita tes begini nanti bulannya terang ini nggak nggak muter berarti dia untuk rangkaiannya udah jebol otomatis harus digulung ulang tapi kalau kita tes seperti ini hidup lor lampunya hidup tapi ini muter ya untuk apa namanya besinya yang ini yang muter ini muter pelan berarti dia masih bisa kita cek dulu silahkan nah masih bisa nih lor nah masih masih muter ya lor nah masih muter nah ini masih muter ya kan bentar kita lihat yang dulu dia masih muter nih masih muter ya masih muter ya masih muter nah tapi lampunya hidup ya kan cara seperti ini lor kalau kita membenerin kipas berarti dia ini masih bisa lor masih bisa berarti lor dia lor berarti dia kerusakannya nah dia kalau disini dia nggak hidup ini nggak hidup mati ini lor kalau kita langsung kan mati berarti ya ini kerusakannya berarti ada di fusel nya lor ini lor untuk kipas ini kerusakannya ada di fusel nanti kita tinggal kita bongkar kita langsungin aja untuk fusel nya ya Insya Allah udah langsung bisa ini lor Insya Allah ya nanti kalau seandainya kita udah kita konseletkan apa udah kita paralel fusel nya hidup kok cuma pelan nah berarti disini ya ini lor ini harus diganti kiproknya ini seperti itu lor ya oke ntar tunggu dulu lor ya kita ganti dulu lor ini lor udah saya bongkar nih lor yang rusak nih lor nih ada fusel kecil seperti ini ya nggak kelihatan ya apa kurang terang karena cahaya matahari ya nih lor alatnya kecil ini fusel lor nanti kabelnya tinggal kita paralel aja langsung kan gini seperti ini ya kita paralel seperti ini dan oke udah bisa setelah itu jangan lupa untuk dikasih eh apa namanya itu selongsong pemanah biar nggak konflik lor ya seperti itu oke tunggu celur ya oke lor ini udah selesai lor udah saya pasang lagi yakni tadi udah saya sambungkan dan sekarang kita tes ya dan kita tes apakah dia bisa nah kita tes ya jadi kita tes langsung nah bisa kan lor ya ini dua nya ini tiganya Alhamdulillah jadi lor nah jadi lor oke ya mudah-mudahan cara tata cara saya seperti ini kalau ada teman-teman yang mungkin membutuhkan kita kita berbagi aja ya mudah-mudahan manfaatnya cukup sampai disini lor ya tutorial untuk pemapa untuk memperbaiki kipas angin jadi kalau teman-teman punya kipas angin di rumah yang apa rusak atau apa itu jangan langsung dibawa ke tukang ini lor bongkar sendiri lor gitu lor dibongkar nanti dicek seperti apa itu tadi caranya seperti saya tadi biar apa namanya itu seandainya kalau kayak kita pakai lampu tadi ya kalau terjadi konsleting dia enggak akan turun mcb gitu cuma lampunya terang Oke makasih lor ya sudah menonton video kali ini ini saya berbagi tip pada teman-teman yang mungkin pengen-pengen ini apa namanya kalau ada kipasnya rusak apa itu memperbaiki sendiri seperti itu cara saya untuk untuk mengecek dan memperbaikinya lor ya tapi kalau udah urusannya jebol untuk untuk lilitanya ya saya bawa ke rumah teman saya tak seru ngulungin ulang nanti kita pasang sendiri gitu Oke makasih lor ya udah menonton video kali ini ya tunggu lagi video-video terbaru dari kami dari safak audio pokoknya seputaran audio pokoknya seputaran elektronik lor ya mana yang kira-kira ada manfaatnya untuk berbagi Insyaallah akan saya bikinkan dan eh apa namanya itu kita bagilah intinya kan ilmu itu kan enggak akan kita berhenti lor ya seandainya ilmu itu ada manfaatnya pada teman-teman Insyaallah kita juga dapat pahalanya Insyaallah ya kan makasih pada teman-teman kesempatan yang udah menonton jangan lupa untuk subscribe dan like videonya dari safak audio biar nanti kalau ada video-video terbaru lor dari kita teman-teman tahu semua nanti apa yang kita review lagi Oke lor ya makasih selamat siang selamat beraktifitas saya mau masang lagi ini dulu ke tempatnya lor ya Oke begitu aja lor ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang